Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita Pertama, ada genitalia eksternal, genitalia internal, dan mamai Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang genitalia eksternal Genitalia eksternal mempunyai beberapa bagian Pertama, ada Monscubis Ada Labia Mayor Labia Minor Clistoris Ada Pestibulum Ada Perinium Yang pertama, ada Monscubis Monscubis adalah bantalan lemak di atas simpisis pubis Selanjutnya, ada Labia Mayor Dan Labia Minor Labia Mayor dan Labia Minor adalah lipatan kulit yang melingkari vestibulum Dan menutupi bagian depan uretra dan pagina Yang ketiga, ada Clitoris Clitoris adalah masa kecil jaringan ereksi Yang keempat, ada vestibulum atau bul-op vestibul Pestibulum adalah masa jaringan ereksi berada di dalam Labia Minor dan di kedua sisi lubang pagina Yang terakhir, ada Perinium Perinium adalah di daerah di antara pagina dan anus Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelenjar bartolin Kelenjar bartolin terletak di setiap sisi lubang pagina Mereka mengeluarkan cairan yang membantu melumasi pagina Kadang-kadang, saluran dari kelenjar ini menjadi terhalang Cairan kembali ke kelenjar dan menyebabkan Selanjutnya, ada yang namanya kelenjar skin Kelenjar skin ini menghasilkan mukus dan terletak di kedua sisi lubang uretra Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang genetalia internal Di mana, genetalia internal mempunyai beberapa bagian Pertama, ada Ovarium Kedua, ada tuba polofi Yang ketiga, ada uterus Yang keempat, adalah cervix Pertama, saya akan menjelaskan tentang Ovarium Ovarium bersifat padat Struktur ovoid sekitar 2 cm dan lebar 1 cm Organ aksesoris termasuk tubuh uterus, rahim, dan pagina Seperti testis, mereka berkembang dari jaringan embryo sepanjang dinding perut Posterior dan di dekat ginjal Yang kedua, ada tuba polofi Tubuh polofi Berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari Ovarium menuju rahim saat opulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan Selanjutnya, ada uterus Uterus juga disebut sebagai rahim Adalah organ otot berbentuk buah pir Terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum Uterus berfungsi untuk memberi makanan dan menampung sel telur yang dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan Panjang uterus sekitar 3 inci Lebarnya 2 inci Dan tebalnya 1 inci Yang selanjutnya, ada cervix Cervix, bagian leher rahim yang sempit Kelenjar cervix mengeluarkan lendir yang menutupi os eksternal dan menghalangi masuknya sperma kecuali selama pertengahan siklus Ini saya akan menjelaskan tulang panggul pada wanita Disini tulang panggul dibagi menjadi 4 bagian Pertama, 2, os koksae, sakrum, dan koksigius Tulang koksae dibagi menjadi 3 bagian Pertama, tulang ilium, ischium, dan simbisis pubis Ilium dibagi menjadi pertama Kristal iliaka Spina iliaka Spina iliaka anterior superior Di belakangnya ada spina iliaka anterior inferior Lalu disini ada spina iliaka posterior superior Di belakangnya ada spina iliaka posterior inferior Selanjutnya ada tulang ischium dibagi menjadi tubet ischia dika Kemudian foramen Yang berlubang, foramen obturatorium Disini ada acetabulum Dan yang menonjol di belakang ada spina ischia dika Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari tubis Di sini ada corpus Di sini ada ramus superior Di sini ada ramus inferior Terakhir adalah tuberculum pubis Yang menonjol Kemudian yang terakhir ada yang berbentuk segitiga ini Adalah arkus pubis Selanjutnya ada bagian sakrum Pertama, bromotorium yang menonjol Selanjutnya ada kuramina sakralia Yang ada lubang-lubangnya Kemudian koksideus terdiri dari 3-5 tulang Bisa melebar Ini saya akan menjelaskan tentang artikulasio Pertama ada artikulasio sakroiliaka Yang dimana menghubungkan tulang sakro dan juga milium Kedua ada artikulasio sakro kopsisibius Dan yang ketiga ada artikulasio simpisis pubis Di sini saya akan menjelaskan tentang panggul bagian lunak Pertama ada muskulus Kedua ada jaringan-jaringan Ketiga ada rada pragmoperpik Dan keempat ada gigamen-gamen Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang muskulus Ini adalah gambar muskulus Pertama ada muskulus Atranversus parinei voropundus Yang di sini Yang kedua ada Ada ischiocavernosus Yang di sini Terus yang Dan yang ketiga ada Bulfosponiosus Yang di sini Yang keempat ada Muskulus transversus parinei superficialis Yang terakhir ada Muskulus pinter ane externus Yang ada di sini Selanjutnya ada jaringan-jaringan lunak lainnya Seperti uterus Otot dasar panggul Dan perinium Lalu saya akan menjelaskan Beberapa Ligamen-ligamen Yang ada di Tulang panggul Baik Di sini saya mempunyai gambar Untuk menunjukkan Ligamen-ligamen Pertama di sini adalah Ligamen Iliolumbate Selanjutnya di sini adalah Ligamen Sacroiliacum Anterius Ligamen Lalu di sini Ada namanya Ligamen Sacro Espinal Ada Ligamen Sacro Tuberale Lalu di sini Ada ligamen Supras Ginal Di sini juga ada ligamen Namanya Ligamen Di sini juga ada ligamen Namanya Ligamen Sacro Iliaca Posterior Di sini juga ada Ligamen Ligamen ini Namanya Sacro Tuberale Di sini juga ada Ligamen Namanya Ligamen Sacro Espinal Baik Selanjutnya Saya akan menjelaskan Tipe Panggul Atau Pelvis Di sini Tipe Pelvis Ada Empat Macam Pertama Ada Glycoid Kedua Ada Atroid Ketiga Ada Atropoid Keempat Ada Pelati Peloid Di sini Ada jenis Pelvis Yang namanya Ginecoid Sekitar Sekitar 40% Wanita Mempunyai Tipe Panggul Seperti Ini Lalu Gelengkungan Sacrum Bagus Lalu Di sini Ada Android Tipe Panggul Antropoid Pelvis Pelvis Sering Dijumpai 33% Pria Terus Garbut Kurbatu Rasa Krum Lurus Lalu Di sini Ada Tipe Pelvis Atau Panggul Antropoid Di sini Antropoid Sering Dijumpai Pada Tulang Panggul Pada Laki Laki Sedangkan Pada Wanita Dengan Perawakan Tinggi Dan Bungka Yang Panjang Dan Yang Terakhir Ada Pelati Pelati Peloid Di sini Tipe Tulang Panggul Jarang Ditemukan Pada Pria Maupun Wanita Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Pemeriksaan Panggul Luar Di sini Ada Beberapa Pemeriksaan Panggul Luar Yang Pertama Ada Distantia Spinarum Yang Kedua Ada Distantia Crystal Yang Ketiga Ada Konjung Garta Eksternal Yang Ke Empat Ada Ukuran Lingkar Panggul Di sini Saya Menggunakan Gambar Tentang Pemeriksaan Panggul Luar Pertama Ada Distantia Spinarum Jarak Antara Spinar Iliaka Anterior Superior Kiri Dan Kanan Dan Kedua Ada Pemeriksaan Panggul Luar Distantia Kristarum Jarak Yang Terjauh Antara Krista Iliaka Kanan Dan Kiri Ketiga Konjung Gata Eksternal Jarak Antara Pinggir Atas Simpisis Dan Ujung Proseso Spinosus Kuas Tulang Lombai Ke Pini Yang Terakhir Pengukuran Lingkar Panggul Dari Pinggir Atas Simpisis Ke Pertengahan Antara Spina Iliaka Anterior Superior Dan Troc Hunter Major Sepihak Dan Lingkari Keseluruhan Panggul Baik Dan Yang Terakhir Saya Akan Menjelaskan Tentang Sistem Reproduksi Pada Wanita Yaitu Mamai Baik Disini Ada Gambar Mamai Yang Kuning Ini Yang Disini Namanya Adalah Vektoral Vervat Lalu Disini Di Luar Yang Ini Ada Namanya Airola Mamai Yang Putingnya Ini Bernama Papilla Mamai Lalu Disini Adalah Tiferous Sinus Lalu Yang Ini Namanya Adalah Lombes Of The Memory Cleanse Saya Ulang Lagi Lombes Of The Memory Cleanse Terus Disini Ada Vektoralis Mayor Muscle selamat menikmati